PEMBICARA 1 Pemirsa mulai pakan depan, juru parkir liar yang masih kedapatan memungut biaya parkir akan disidang secara langsung di tempat. Upaya ini menjadi langkah tegas pemerintah Provinsi Jakarta yang tentunya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Anapun berikut tanggapan dari para warga yang kerap berbelanja di minimarket. Saya sendiri sih kalau itu tukang parkir liar ya, mungkin saya setuju sih dengan aturan tersebut karena dia mengungut secara liar, jadi mungkin sebagian orang terganggu dengan tindakan tersebut. Jika tukang parkirnya yang legal mungkin tidak masalah gitu kan. Kalau yang positifnya karena lebih bagus bagi kita masyarakat yang lainnya, karena parkir liar kan juga sangat mengganggu juga sih. Karena misalnya kita ke supermarket cuma sebentar doang ambil duit atau gimana gitu kan, tiba-tiba dapat parkir gitu. Tak hanya positif, penindakan tegas terhadap juru parkir liar juga menuai respons negatif. Karena penertiban tersebut akan mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan hingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk masalah ketertiban sih mungkin lebih tertib lagi, cuman kalau untuk masalah kayak pribadinya juru parkir mereka sendiri mungkin ya sangat tercewa kali. Mungkin kasihan juga kan untuk masalah kebutuhan mereka ya biasanya ya kerja sudah berapa puluh tahun jadi tukang parkir, Mereka juga pusing juga nantinya mau kerja apa atau mungkin usaha apa kan dia juga bingung juga kan, nantinya kasihan juga gitu. Dalam pernyataan yang diunggah di situs resmi Pemprov DKI Jakarta pada 8 Mei 2024, Dinas Perhubungan Bekerja Sama dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan memperlakukan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring terhadap juru parkir yang masih beroperasi secara ilegal dan memungut biaya. Lebih lanjut, Pemprov Jakarta mengimbau masyarakat yang mendapati juru parkir liar masih beroperasi saat penertiban sudah dijadwalkan untuk membuat laporan melalui aplikasi JAKI atau Cepat Respons Masyarakat CRM. Laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh tim yang telah dibentuk. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara, Muwarta. Terima kasih telah menonton!